Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang berpotensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Halo, semangat pagi, shalom, apa kabar anak-anak kelas 3 semua? Wah senang sekali, rasanya dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Aletia Fais. Kali ini, kita akan mendengarkan pembacaan bioporafi para pahlawan dalam rangka memperingati hari pahlawan. Tujuannya adalah membangkitkan semangat kepahlawanan bagi generasi muda, agar dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, penuh semangat bagi nusa dan bangsa. Mari kita simak bersama-sama. Salam, nama saya Kiara, kelas 3B, nomor absen 14. Hari ini saya akan membaca sekilas biografi salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Mayor General TNI Anumerta Sutoyo Siswami Harjo. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan 30 September di Indonesia. Sutoyo Siswami Harjo yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah 28 Agustus 1922, termasuk ke dalam salah satu pahlawan Revolusi 1965. Kehidupan awal, Sutoyo Siswami Harjo menyelesaikan sekolahnya sebelum invasi Jepang pada tahun 1942. Dan selama masa pendudukan Jepang, ia belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dia kemudian bekerja sebagai pegawai pemerintah di Purworejo, namun mengundurkan diri pada tahun 1944. Karir Militer Setelah Indonesia Merdeka tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR, Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadi Polisi Militer Indonesia. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto. Komandan Polisi Militer, ia terus mengalami kenaikan pangkat di dalam Polisi Militer. Dan pada tahun 1954, ia menjadi Kepala Staff di Markas Besar Polisi Militer. Dia memegang posisi ini selama dua tahun sebelum diangkat menjadi Asisten Atase Militer di Kedutaan Besar Indonesia di London. Setelah pelatihan di sekolah staff dan komando Angkatan Darat di Bandung dari tahun 1959 hingga 1960, ia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Kemudian karena pengalaman hukumnya pada tahun 1961, ia menjadi Inspektur Kehakiman Jaksa Militer Utama. Kematian sama seperti pahlawan revolusi lainnya. Sutoyo Siwo Miharjo meninggal saat terjadinya gerakan 30 September 1965. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, anggota gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam rumah Sutoyo di jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci. Masuk ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di lubang buaya. Di sana, dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Seperti rekan-rekan lainnya yang dibunuh. Mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan dia dimakamkan pada hari berikutnya. Dia secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi pahlawan revolusi. Sutoyo Siswa Miharjo meninggal di lubang buaya. Jakarta pada 1 Oktober 1965 saat berusia 43 tahun, beliau menjadi pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Itulah sekilas biografi dari Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswa Miharjo. Saya Kiara mengucapkan selamat hari pahlawan 2021. Pahlawan di hatiku, terima kasih. Shalom. Nah, bagus bukan? Cintai dan teladanilah perjuangan para pahlawan. Terus berprestasi untuk membangun Nusa dan Bangsa. Yureka Aletea! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.